Pasukan pertahanan Israel diberitakan sedang memerintahkan Irlandia untuk menarik pasukan penjaga perdamaiannya dari poster depan di perbatasan dengan Libanon seraya melanjutkan invasinya ke negara tersebut. Sumber Irlandia mengonfirmasi bahwa permintaan tersebut diajukan ke markas besar pasukan sementara PBB di Libanon atau disingkat Unifil, tempat negara-negara menyumbang pasukan penjaga perdamaian termasuk Irlandia. Permintaan itu ditolak mentah-mentah dan Israel diberitahu bahwa pasukan akan tetap berada di posnya masing-masing. Diketahui ada satu pos terdepan di perbatasan Libanon-Israel yang dikenal sebagai garis biru, atau yang dinamakan pos 6-52, saat ini sedang dijaga oleh satu peleton pasukan Irlandia yang bertanggung jawab untuk mengamati perbatasan dan melaporkan serangan. Pasukan Israel dan kendaraan lapis baja sering terlihat dari pos tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi serangan roket Hisbuloh di sana. Datangnya perintah penarikan pasukan ini disinyalir sebagai usaha Israel untuk melancarkan invasi skala penuh di sepanjang perbatasan. Terima kasih telah menonton!